Ups, sorry, makanya kalau jalan tuh jangan lampet kayak seafood Kamu pikir lagi jalan di catwalk? Orla, kamu kenapa? Kok udah duduk di lantai sih? Aku gak apa-apa kok, radio cuma kesandung aja, makasih ya Oh, itu anak baru yang dibilang Pak Garing semalam Kamu gak ada oras? Ya enggak lah, kemarin sebelum pulang Pak Garing ada bilang ada anak baru Oh gitu, yaudah yuk ah, malas aku nengok anak baru, caper kayak dia Hei anak baru, kok kamu bisa kenal sama Pak Garing? Emangnya kenapa ya? Ditanya malah balik nanya Syukurin Kami berdua ini senior kamu, jadi gak usah bandung gaya disini Nih, Baja, pahamin baik buat presentasi siang ini Kalau udah kerja ya, hasilnya kasih ke aku ya Tapi ini kan bukan job desk aku Kamu ini ya, kerjaannya menjawab aja Una, disini kamu ternyata Presentasi yang saya minta mana? Udah siap? Itu Pak, sama anak baru Katanya ada yang mau kerjain Wah, kok aku? Pasti belum kelar tuh Pak Tuh kan belum dikerjain Ini Pak Astaga Kok bisa sih? Len gak tau ya? Sebenernya kau penting presentasi itu Udah, kasih warning aja anak baru ini Pak Biar tau rasa dia Orang-orang Keruangan saya sekarang Rasain Aku yakin Besok dia udah gak kerja disini lagi Iya iyalah Mentalnya pasti kena tuh Dan kali Yang diulangin ya Pak Garen Apa-apaan ini? Kok Bapak malah peluk-pelukan sama dia? Emangnya gak boleh? Saya meluk adik gandung saya sendiri Hah? Adik gandung? Tapi Pak Kalau dia adik gandung Bapak Berarti ada praktek nepotisme dong disini? Ini kan perusahaan swasta Bukan instansi pemerintah Bagian Adik saya ini ahli di bidangnya Emang apa masalahnya? Yaudah yuk Bang Kita pergi makan aja Aku lapar Oh iya Bang Nanti saya habis makan Jangan lupa cek CCTV ruangan aku ya Gampang deh Kalau memang terbukti Ada bullying di kantor kita Kita tinggal lapar polisi aja Hapian banget ya Bang Mau capar aja Harus pake cara menindas Tidak 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 Tidak